Wafatnya Buya Syafi'i Marif menjadi duka bagi semua, tak terkecuari warga di Solo, Jawa Tengah. Usai menunaikan ibadah sholat Jumat, warga melakukan sholat gaib di Masjid Balai Muhammadiyah, Solo. Sosok Buya Syafi'i Marif memang menjadi teladan sebagai ulama dan cendekiawan yang karismatik, sehingga banyak orang yang merasa kehilangan. Kini hanya doa yang dipanjatkan agar almarhum diberi tempat terindah di sisinya. Lu sangat concern terhadap bagaimana kesupaya hidup itu untuk saling asah-asih-asuh, saling berpengertian, saling menjaga untuk kehutuan kita ini dalam berbangsa dan bernegara. Kepergian Buya Syafi'i meninggalkan banyak hal berharga terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Selamat jalan Buya, semua karya, pemikiran, dan petua bijakmu bagi masyarakat dan bangsa ini akan selalu dikena.